Berikutnya kisah seorang warga Kota Bekasi Jawa Barat harus melewati saluran pembuangan air saat menuju rumahnya ini menjadi viral. Hal ini dilakukan lantaran akses menuju ke rumahnya, tertutup tembok pembangunan sebuah hotel. Nga Denin, warga Jalan Raya Jati Waringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, terpaksa melewati saluran air yang menjadi satu-satunya akses menuju rumahnya. Ditemui pada minggu sore, Nga Denin mengaku telah 24 tahun tinggal di rumah ini. Dan selama menuju rumahnya, Nga Denin memang harus melintasi tanah milik orang lain. Namun sejak tiga tahun lalu, akses menuju rumahnya tertutup. Total setelah tanah ini dijual oleh sang pemilik menjadi hotel. Menurut Nga Denin, pihak hotel telah menawarkan ganti rugi, namun ia terpaksa menolak lantaran harganya tidak sesuai. Itu kita mau ditukar di Kewilan Nusaida. Saya memang enggak setuju mas, soalnya sana dari sini usaha saya ini kan jauh, terutama. Kedua kalinya tempat banjir, ketiga kalinya memang rumahnya rusak juga. Kondisi rusak juga. Unit rumah susun tanpa uang muka program Pemprov DKI Jakarta Timur diduga disewakan sebagai tempat indekos. Alifungsi kepemilikan ini diketahui dari media sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menindaklanjuti isu ini. Video sebuah unit rumah susun DP 0 rupiah di Menara Samawa, Jakarta Timur yang dinarasikan berubah fungsi menjadi tempat indekos beredar di media sosial. Harga sewa yang ditawarkan cukup terjangkau untuk ukuran ibu kota, yakni 1 juta rupiah, belum termasuk iuran pemeliharaan lingkungan. Unggahan di media sosial ini sontak mendapat sorotan. Pasalnya, sejak awal menerima unit rumah susun, sesuai perjanjian di atas materai, penerima manfaat harus memahami dan mematuhi aturannya. Program rumah DP 0 rupiah sejatinya memang ditujukan kepada warga DKI Jakarta yang benar-benar ingin memiliki hunian di wilayah DKI Jakarta. Bagi pemilik dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mereka terikat pada peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2020 bahwa rumah ini tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan dan tidak boleh dikosongkan lebih dari 3 bulan. Aturan ini terikat bermaterai bagi pemilik unit dan juga ditandatangani oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ada 3 sanksi jika hal ini dilanggar. Yang pertama adalah sanksi administrasi, teguran tertulis, dendah, sampai penarikan pembiayaan fasilitas subsidi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta telah menindaklanjuti isu ini dengan mencari, meminta penjelasan langsung dari pemilik unit. Nah, memang dalam, kami selalu melakukan pengawasan di sana ya. Dari mulai berkoordinasi dengan si pengelola, kemudian juga kami melakukan pengecekan, baik itu tagihan listrik dan tagihan air. Dan memang di meterannya itu, ada pertambahan penggunaan gitu ya. Sehingga kami menganggap bahwa rumah ini memang dihuni. Tapi ternyata setelah kami evaluasi kembali dan kami lakukan pengawasan ke sana, ke sidak lokasi tersebut, memang ternyata terhuni-nya itu seminggu sekali gitu buat weekend. Meski dapat disewakan atau dialihkan ke pemilikannya, ada sejumlah syarat yang menyertai. Antara lain, hunian sudah ditempati lebih dari 5 tahun dan harus sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta. Ini harus melakukan ini, edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya harus diedukasi supaya kalau memang mereka kos boleh ya dipergulikan seperti apa, ya kan kalau sewa itu harus membayar kepada Pemprovnya berapa. Kan itu harusnya diedukasi mbak kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya nggak tahu. Ini memang kelemahan dari Pemprov sendiri, maka soal tata laksana atau pengelolaan dari rumah debil merupiah ini, yang sejak awal memang semangat ini merupakan program gagal kan sehingga banyak persoalan yang muncul di dalam. Saya kaya semua. Pemilik unit yang menerima manfaat pembiayaan rumah DP0 diharapkan tidak abai terhadap aturan yang telah disepakati. Pelanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan, unit rumah bisa ditarik dan dijual kembali kepada warga DKI lain yang benar-benar membutuhkan hunian dan mampu berkomitmen. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta